Guys, gak masalah kalau mobil kalian tuh HR-V tahun 2015 alias HR-V generasi pertama ya Karena masih bisa dimodif seperti ini guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk HR-V warna putih ini kita pasangi 7 item aksesoris Yang udah cukup bikin keren mobil HR-V tahun 2015 ini ya Yang pertama kita pasangi headlamp Nah headlampnya ini headlamp model Vesnik 2019 Jadi kalian perhatikan headlampnya itu mirip banget dengan HR-V tahun 2019 Tapi tanpa merubah bumper ya Kalau kalian mau rubah tampilan HR-V 2015 ke 2019 itu kan biasanya harus ganti headlamp, bumper, grill dan lain-lain Tapi kalau ini gak usah guys tinggal ganti headlamp aja HR-V kalian sudah mirip dengan HR-V facelift 2019 Kilas ya Tapi untuk headlamp ini bedanya di lampu set Lampu setnya kalau yang untuk HR-V 2019 itu kan masih kedu biasa Tapi kalau yang ini sudah dapat yang running set alias yang sequential Terus untuk nyala pertamanya juga keren banget Welcome light Baik lampu utamanya ataupun DRLnya Nah untuk DRLnya itu dia bisa berubah warna Pertama kali dinyalakan itu warna biru Nanti lama-lama dia berubah jadi putih Pokoknya keren banget guys Ini laris banget kita nyetok puluhan set selalu habis Baik itu di offline-nya ataupun di online-nya Tapi kalau kalian kurang set dengan headlamp yang model seperti ini Ada juga yang model BMW Itu juga laris banget kita juga sering banget pasang di mobil HR-V ya Oke lanjut Yang kedua ada pemasangan grill Nah grillnya yang lama kita copot atau kita lepas Dan kita ganti dengan grill model Apollo Tapi kalau kalian mau grill model lain ada banget ya Ada yang model transformer Ada juga yang model cover aja Seperti model Mugen itu ya Yang sering banget kita pasang Terus ada juga yang modulo Tapi kalau Apollo ini juga laris banget guys Karena bikin tampilan HR-V kalian tuh jadi keren banget kayak gini ya Dia hitam glossy ada list chrome-nya Dan pemasangannya itu nyopot grill orinya Jadi bukan meng-cover aja Terus yang ketiga ada juga penggantian DRL Jadi untuk HR-V ini sebenarnya sebelumnya udah pasang DRL Terus karena udah kusam dan udah ada yang mati Terus kita lepas dan kita ganti baru Nah produk ini Taiwan ya Made in Taiwan Terus dia hanya satu warna aja warna putih Tapi dua model Pada saat mesin nyala Dia putihnya itu terang Tapi pada saat dinyalakan lampu sinjil otomatis redup Jadi seperti DRL bawaannya mobil pada umumnya Nah di bagian depan ada tiga pemasangan aksesoris ya Kita lanjut di bagian belakang Sebelum aku ke belakang Nah untuk HR-V ini juga ada pemasangan backlit jok Karena sebelumnya untuk HR-V ini sudah ada cover joknya Tapi sarung jok biasa Jadi yang detail-tali itu aja loh guys Nah sekarang kita ganti pakai yang backlit Biar lebih rapi ya Nanti kalau udah selesai akan aku videoin buat kalian Lanjut ke belakang Ada pemasangan stop lamp Nah stop lamp ini stop lamp yang model terbaru Kalau untuk nyalanya sama aja Seperti biasanya Nyalakan pertama welcome light Terus pada saat send dia running alias sequential Atletnya juga LED Remnya LED Pokoknya semuanya full LED ya Terus ada juga pemasangan reflektor tentunya Rata-rata orang yang ganti stop lamp Pasti ganti reflektor juga Nah reflektornya juga tiga model Lampu kota Rem dia lebih terang Dan pada saat send dia sequential alias running send Oke terus ada juga yang ke enam Pemasangan muffler cutter Ada tulisannya HR-V Full stainless Nah ini yang bagus ya Jadi keren banget kalau udah ditasangi muffler cutter Oke guys dan ini hasil pemasangan cover jog Berupa backlit di mobil HR-V tahun 2015 ya Yang tadinya hanya sarung jog biasa Warna keren Kita ganti pakai backlit Dengan bahan MBTEC Carrera Jadi MBTEC yang bagus Terus dia full hitam Tapi ada list warna kerennya Disesuaikan dengan interior sebelumnya Jadi untuk konsul box dan dashboardnya Itu kan ada warna kerennya juga ya Makanya dikombinasi Biar nggak terlalu kolor Udah cukup lah untuk bikin HR-V kalian tuh jadi Bersih kayak gini hasilnya ya Oh iya buat kalian yang punya mobil HR-V Ataupun CR-V Itu bisa banget pakai karpet yang seperti ini guys ya Daripada kalian pakai karpet yang biasa Lebih baik pakai karpet karet yang model seperti ini Ini karpet dua dimensi Jadi karpetnya itu nggak datar Tapi dia tetap ada penahannya Jadi kalau misal kena air tumpah atau apa Itu dia ketahan di tepi-tepinya ini ya Jadi ini bukan karpet karet biasa Tapi sudah bentuk sekuai dengan Pola bawahnya mobil HR-V dan mobil CR-V Buat kalian yang mau pesen karpet ini Bisa langsung klik link yang ada di deskripsi video ini ya Oke guys itu tadi 6 aksesoris Yang udah bikin keren tampilan HR-V lama kalian ya Jadi jangan khawatir Buat kalian yang punya HR-V lama Pemakaian masih enak Nggak usah dijual dulu Kalian mau drift aja di Ferrari Variasi Hanya dengan 6 item aksesoris aja Udah bikin HR-V lama Kalian tuh jadi keren banget kayak gini ya Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya Atau mau pasang aksesoris Seperti di mobil HR-V ini Langsung aja datang di workshop kami Di Jalan Gedung Sari Nomor 95 Asurabaya Toko Ferrari Variasi Atau bisa hubungi ke nomor yang ada di bawah ini Buat kalian yang mau beli via marketplace Bisa banget Langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini Dan pastikan kalian belinya di Ferrari Variasi Oficial Karena 100% produk yang kita jual di marketplace kami Bisa sama persis seperti yang kami review di YouTube channel Ferrari Variasi Nah oke sekian dulu video kali ini Jangan lupa like video ini Dan subscribe channel ini Untuk mengetahui Benfong menarik Seputar aksesoris mobil terkini Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax